tape ketan ini rasanya manis, airnya yang melimpah dan tanpa tambahan gula yuk markimul mari kita mulai dandang demboko kita siapkan kalau tidak ada ya pakai steamer biasa ya teman-teman ini adalah beras ketan atau beras pulut ya teman-teman ini sudah kita cuci bersih dan kita rendam selama 2 jam kemudian ini kita tiriskan teman-teman untuk perwarna bisa dimasukkan saat merendam tapi kalau merendamnya kurang lama jadi nanti warnanya akan pudar atau pucut tidak menarik ya teman-teman beras ketan sudah tiris kita masukkan ke dalam pengukusnya kurang lebih 30 menit kalau bahasa jawanya itu dikaru dulu ya teman-teman nah ini sudah setengah jam kemudian kita angkat lalu tumplek di dalam tampah lapong guyu nah kemudian ini kita ratakan ini bahasanya di ler ya teman-teman ya biar kena angin kemudian setelah agak adem kita tambahkan pewarna dan kasih air sedikit kita ciprat-cipratkan ini biar tidak lengket kemudian kita aduk-aduk sampai warnanya merata nah seperti ini jangan sampai ada belang-belang atau belang-beloneng warnanya hijau royo-royo ya teman-teman ini kita dang lagi atau kita kukus lagi ini sampai mateng ya 30 menit lagi ke depan lama sedikit juga tidak apa-apa biar lebih tanak nah ini 35 menit sudah berlalu kemudian ketan kita angkat tumplek lagi ke dalam tampah kemudian kita ler lagi ini kita tunggu sampai adem ya teman-teman ya jadi kita tunggu sabar nah sambil kita balik-balik seperti ini ini sudah adem ini kemudian kita siapkan raginya ini baca sendiri ya raginya aku menggunakan ini ini aku menggunakan 4 keping teman-teman untuk 1 kg ketan jadi tinggal kalikan saja kalau buatnya 5 kg berarti ya 20 keping setelah kita geros kita ayak-ayak dulu teman-teman biar halus lembut seperti tetanggaku kemudian ragi kita wur-wurkan seperti ini ya teman-teman ini kita aduk-aduk lagi sampai merata tapi jangan ditekan-tekan kalau saya buat tape tidak pernah saya tambahkan gula ragi ketemu ketan itu bisa menghasilkan manis kenapa demikian karena enzim amilase mengubah pati pada ketan menjadi gula sederhana mau dibungkus daun pisang atau plastik seperti ini silahkan sesuaikan selera saja lebih khasnya sih pakai daun pisang ya teman-teman masukkan seberapa banyak jangan ditekan-tekan nanti bentar kalau sudah seperti ini kita tunggu 1, 2, atau 3 hari biasanya kalau musim panas itu 2 hari sudah jadi karena sekarang lagi musim hujan ini 3 hari baru aku buka teman-teman dan hasilnya Alhamdulillah airnya juga banyak dan melimpah seperti ini ini langsung kita cicipi dan saya yakin rasanya pasti manis teman-teman bismillahirrahmanirrahim manis manisnya pas karena tanpa ada tambahan gula manisnya alami yang dihasilkan dari enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana ingat itu bangku so jadi itu manisnya lembut enak manis seperti kamu oke sahabat-sahabatku semuanya sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih sudah singgah